Selanjutnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Australia selalu menjadi mitra penting bagi Indonesia dimana tercatat pada tahun 2023 Foreign Direct Investment Australia di Indonesia tumbuh sebesar 4% atau setara 545,2 juta dolar Amerika dengan jumlah proyek yang terlibat meningkat signifikan yaitu 200,6%. Kemitraan Strategis Indonesia-Australia terus diperkuat Hubungan kerjasama perekonomian dan perdagangan diperluas di segala sektor melalui kesepakatan bilateral Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Anthony Albanese di selas-sela KTT ASEAN Australia di Melbourne, Australia Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto merekaskan bahwa Australia selalu menjadi mitra penting bagi Indonesia Tercatat pada tahun 2023 Foreign Direct Investment atau FDI Australia di Indonesia tumbuh sebesar 4% atau setara 545,2 juta dolar Amerika Serikat Tercatat pula kerjasama dengan Australia memiliki jumlah proyek yang meningkat signifikan yaitu 200,6% Secara total Australia berada di peringkat 10 dari 168 negara yang berinvestasi di Indonesia dan kontribusinya mencakup 1,1% dari total FDI sebesar 50,268 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2023 Dalam acara dialog dan resepsi bisnis, Erlangga menegaskan bahwa penguat integrasi ekonomi lintas batas memainkan peran penting dalam strategi pertumbuhan Untuk itu Indonesia membuka diskusi akses dengan OECD dan CPTPP mempercepat kesepakatan dengan Uni Eropa serta terlibat aktif pada Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity atau IPF Selain itu Indonesia juga mendorong agar terlaksana kolaborasi yang lebih kuat pada sektor-sektor penting khususnya membuka peluang dalam rantai nilai energi dan pertanian berkelanjutan kendaraan listrik dan manufaktur teknologi, pendidikan, pemanfaatan potensi sumber daya maritim termasuk pengembangan proyek Ibu Kota Negara atau IKI Nusantara Berbagai sumber, IDX Channel